Oke selamat datang di YouTube channel Ritwanmu kali ini ada Toyota New Agya GR Sport improvement ini ada warna hitam nah penasaran kan pasti apa aja nih fitur-fiturnya dari Toyota GR improvement ini dengan warna hitam dan peleknya hitam juga tanpa panjang dan lebar Mari kita bahas Nah kita bahas dulu dari wajah depan disini terdapat dua wiper kap mesin ada dua lekukan nah di bawah wajah kapasin ini terdapat ornamen warna black piano yang menyambung dengan dua mata lampu lampunya disini desainnya sangat sporty sudah menggunakan proyektor dan disini ada lampu senjak yang seperti DRL warna putih LED lampu sen masih bohlam nah di tengahnya sini ada logo burung Garuda yaitu mobil LCGC low cost green car turun ke bawah nah disini ada logo GR ini yang Agya GR improvement jadi semakin sporty dengan logo GR ini untuk grillnya desainnya trapezoid sudah ini ya desain kohanicom seperti ini dan warnanya hitam glossy turun ke bawah disini ada lampu fog lamp yang dilengkapi dengan covernya warna hitam hitam doff dan di bawahnya sini ada body kit untuk tipe GR ini disini ada list warna grey yang kayak ini ya yang runcing seperti ini mirip taring dan ini body kitnya juga dikombinasi warna hitam doff dan ini tampak wajah depan Toyota Agya GR improvement warna hitam Hai selanjutnya kita bahas mesinnya mesinnya disini mesin bensin dan kapasitas cc-nya 1200cc 4 silinder dan disini juga terdapat rem ABS untuk kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan perdam untuk harga mobil ini Agya tipe GR Spot improvement transmisi manual di tahun 2022 ini otr-plat-b yaitu 165 juta 500 ribu rupiah untuk dp-nya langsung bisa WhatsApp nomor kontak marketing di bawah ini dan pastinya bisa dp minim dan angsuran ringan tenor bisa maksimal sampai lima tahun ya kita bahas ke samping nah pertama-tama kita lihat di bannya bannya ukuran 175 per 65 ukuran velg nya di ring 14 yang improvement ini warnanya full hitam untuk velg depan disini sudah menggunakan ring cakram dan diatasnya sini ada logo dual VVTi di sini ada stiker GR ini khusus di tipe GR sepionnya satu warna body ini sebenarnya untuk tipe improvement ini sepionnya warna hitam karena ini warnanya hitam jadi ya sama sudah menggunakan retrek jadi untuk pelipatan sepionnya tinggal pencet dari tombol yang ada di dalam dilengkapi juga lampu sain pastinya sudah electric mirror ya Nah diatasnya sini ada talang air yang ada embus tipe GR khusus di improvement turun ke bawah disini handlenya model handgrip disini ada untuk locknya dibawahnya sini terdapat set body molding warna satu warna body dan tipe GR ini juga sudah dilengkapi dengan side skirt atau body kit dengan satu warna body disini dikombinasi warna hitam doff dan disini juga ada warna silver ya pastinya menambah semakin sporty kita cek bang belakang ukurannya 175 per 65 untuk velgnya ukuran ring 14 dengan sistem pengeremannya masih menggunakan tromol dan ini tampak samping Toyota agia GR improvement kita bahas ke eksterior belakang dari atas dulu untuk agia ini sudah ada Roof spoiler dengan warna hitam karena ini warnanya hitam jadi sama enggak enggak ini ya enggak beda kalau warna lain tetap spoiler spoiler nya warna hitam disini ada Heikman stop lamp dan tipe GR ini Roof spoiler nya ada tulisan Toyota kaca belakang belum dilengkapi dengan devogger sudah ada wafer belakang disini logo Toyota disini untuk penggun si atau lock untuk lampu belakang disini juga sudah menggunakan LED ada nuansa smoke lampu sen lampu mundur masih menggunakan bohlam dan sebelah kanan disini ada emblem agia ini untuk emblem di asportnya kita tengok ke sebelah kiri disini ada emblem Astra Toyota untuk tipe agia ini baikpun mau tipe G ataupun tipe GR sudah disematkan dengan sistem keamanan yaitu sensor parkir di bawahnya disini ada cover untuk lampu reflektor dengan kombinasi warna hitam doff tipe GR ini juga sudah dilengkapi dengan bodykit atau rear underguard yang dengan kombinasi warna hitam doff dan ini tampak eksterior belakang secara overall penasaran dengan interiornya nah saya tunjukin dulu ya untuk remote kontaknya seperti ini tombol locknya ada di atas unlocknya di bawah ya kita buka door trimnya disini di dominan warna hitam berbahan hard plastik dan disini soft touch jadi sama dengan warna joknya lalu disini ada power door handle chrome power door lock power window otomatik sebelah kanan sini aksen warna silver di bawahnya ada cup holder dan speaker nah kita cek di dalamnya untuk karpetnya tipe GR improvement ini ada bordiran GR ini transmisinya manual ya jadi ada tiga pedal gas rem kopling untuk cara eh menghidupkan atau starter mesinnya dengan tombol ini dibarengin dengan injek pedal kopling disini ada tuas untuk membuka kap mesin tempat pencipanan disini ada tombol untuk pengaturan mirrornya kanan kiri dan ini untuk pengaturan pelipatan sepion cara di track tombol disini tombol untuk starternya startup button ada stiker GR lalu kita lihat untuk setirnya disini warna hitam ada kombinasi warna silver disini ada emblem GR airbagnya ada sebelah sini ya kita cek untuk klaksonnya nah seperti itu ya klaksonnya disini ada tombol steering switch untuk pengaturan audio tuas sebelah kanan untuk pengaturan lampu disini untuk pengaturan wiper lalu untuk joknya masih material fabric dengan headrest model fix kalau ini opsional ya artinya aksesoris tambahan yaitu untuk cover setuas ini untuk membuka bagasi dan disini untuk membuka eh ini thank you bensin kita lihat speedometernya ya nah coba kita starter sekalian nah ini dia tampilan odometernya ada indikator pintu terbuka disini rem parkir seatbel disini untuk indikator BBM dan head unitnya disini sudah touchscreen dengan layar 7 inci pengaturannya ada apa aja disini ada fitur bluetooth nah konektivitas juga bisa user interface backgroundnya bisa diganti nah disini juga masih dilengkapi dengan CD player kisi-kisi AC nah untuk center cluster nya di framing warna silver ini tombol hazard disini untuk AC nya ini untuk pengaturan angin disini untuk suhu atau temperatur nah ini untuk udara dalam kabin ini untuk tombol off nya lalu kita lihat disini untuk airbag sisi penumpang laci utama isi kisah AC di finishing warna Chrome sepion tengah sini ada lampu baca Sun visor masih polos Sun visor setelah kiri juga sama untuk pegangan tangan model fix dan ini tuas transmisinya ya tuas transmisinya manual di sini untuk cup holder tempat penyimanan disini juga ada power outlet dan pastinya sudah dilengkapi dengan tabung apar rem tangan seperti ini handbrake ini tanpa interior dashboard depan ya kita lihat baris kedua joknya juga sudah dilengkapi dengan isofix seatbel lengkap dengan tiga titik point headrest bisa diatur termasuk juga headrest yang di tengah bagasinya bagasinya sangat luas di sini juga ada penutup bisa juga buat tempat penyimpanan jok belakang juga bisa dilipat luasnya ada di sebelah sini lalu kita cek bantai repnya bantai repnya masih standar review tentang Toyota Agia GR improvement warna hitam untuk harga dan promo langsung aja WhatsApp di nomor kontak parking di bawah ini sekian sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati